Terima kasih masih bersama kami Pemirsa, 270 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia gelar pemilihan kepala daerah serentak, Rabu 9 Desember 2020 lalu. Di Sumatera Utara ada 23 kabupaten dan kota yang melakukan pilkada serentak. Pilkada diharapkan dapat membangun proses demokrasi yang baik dan berkemajuan. Sebanyak 23 kabupaten dan kota di Sumatera Utara menyelenggarakan pilkada serentak dari laporan yang diterima seluruh pelaksanaan pilkada berlangsung dengan baik. Proses pemengutan suara pada pilkada kali ini jadi berbeda dengan pilkada sebelumnya, kan harus dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat. Para pemilih datang sesuai jam yang dijadwalkan, kemudian datang dengan menggunakan masker, sarung tangan, dan perlengkapan pulpen sendiri. Pemilih juga harus melalui proses pengecekan suhu tubuh dan melakukan cuci tangan. Seluruh proses itu dilakukan untuk mencegah terjadinya kluster COVID-19 dari tempat pemengutan suara. Dari 23 pilkada, kota Medan dengan 1,6 juta pemilih menjadi lokasi pilkada paling panas, karena melibatkan menantu Presiden Bobi Nasution yang berpasangan dengan Aulia Rahman. Jurnalis TVMU di Medan mengikuti proses pemengutan suara di beberapa TPS yang ada di Medan, bersama Sekretaris PWM Sumatera Utara Irwan Syafutra dan Bendahara PDM Medan Mahmud Yunus Daulai. Dari TPS 21 di Kelurahan Tegal, Saritiga, Kecamatan Medan Arya, kepada jurnalis TVMU Seful Hadi, Irwan Syafutra mengatakan rakyat sudah menyambut proses demokrasi ini dengan bergembira. Dirinya berharap agar proses demokrasi yang baik ini dapat menghasilkan pemimpin yang baik mula. Irwan Syafutra menyampaikan apresiasi kepada seluruh warga Muhammadiyah di 23 kebupaten dan kota yang telah memberikan hak pilihnya dengan baik. Alhamdulillah hari ini kota Medan sebagaimana kabupaten kota yang lain mengikuti pelaksanaan Pilkada dalam rangka pemilihan kepala daerah. Tentu sebagai warga negara di sebuah negara yang punya tatanan hukum, kita menyambut baik pelaksanaan ini dan secara menurut Islam tentu sebagaimana ada juga di PHIWM pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah kepemimpinan adalah sebuah kewajiban. Jadi kita menyambut baik dan bergembira dalam rangka pemilihan calon pemilihan ini dan mudah-mudahan dengan proses ini kita bisa melanjutkan kehidupan kita bernegara. Dalam kesempatan ini atas senama pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara, kami mengapresiasi kepada seluruh warga persyarikatan Muhammadiyah yang telah ikut serta dalam festa demokrasi kita dalam rangka memilih pemimpin khususnya di Sumatera Utara yang saat ini ada 27 kabupaten dan kota melaksanakan pemilihan kepemimpinan di kabupaten dan kota. Mudah-mudahan ini adalah bagian dari ikhtiar kita untuk bisa membangun kehidupan masyarakat khususnya di Sumatera Utara dalam rangka membangun kehidupan yang berkemajuan terutama dalam menjalankan dakwah persyarikatan di Sumatera Utara. Sementara itu dari TPS 4, Ladan Timur, Medan Kota, Bendahara PDM dan Mahmud Yunus Daulai kepada jurnalis TVMU Masnal Rifai mengatakan pelaksanaan pilkada berlangsung dengan baik walaupun distribusian CN6 dan surat panggilan masih mengalami keterlambatan. Yunus Daulai mengapresiasi pelaksanaan pilkada yang sudah menerapkan protokol kesehatan dengan baik. Menurut pengamatan saya, selama proses daripada pendaptaran sampai kepada proses kempanye dan juga hari pencoblosan pada hari ini, saya melihat bahwa dari pihak terkait, apakah KPU-nya dan juga PANWAS-nya itu sudah melaksanakan tugasnya dengan baik. Walaupun barangkali ada geluhan-geluhan di masyarakat bahwa dalam hal pendistribusian CA6 dan surat panggilan itu ada keterlambatan sedikit. Tapi pada hari ini secara saya melihat sudah berjalan dan masyarakat juga sudah menggunakan hak pilihnya sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian di TPS betul-betul sudah dilakukan protokol kesehatan, ada cuci tangan sebelum masuk ke TPS, kemudian memiliki sapu tangan dan juga sarung tangan, kemudian disarankan kepada seluruh pemilik untuk memakai masker. Saya pikir itu, kemudian kita berharap bahwa akan menghasilkan pemimpin kota Medan 5 tahun ke depan, pemimpin yang baik. Saya Folhadi, Maslah Arifai, memberitakan dari Medan, Sumatera Utara.